Semua ready nih? Ya Udah ready 1, 2, 3, 4, 5, and action Udah ini? Udah Oke sekarang kita wawancara sama Kakak dan Bim-Bim Wow Wawancara apa wawancanda? Wawancanda Banyakan bercanda daripada nanya-nya ini Iya, iya, iya Thank you udah bisa ke potlot ini Eh Sehat Selamat malam Alhamdulillah Iya Udah ngerokok juga udah nggak kayak sekarang katanya Nggak Udah nggak Iya Lu masih ya? Masih Sejak kapan udah nggak ngerokok pada? Alkohol 12 tahun lalu rokok 10 tahun kali ya? Alkohol udah nggak 12 tahun Jadi sekarang kalau luka udah nggak pake alkohol lagi Sekarang Bagi dong Bagi dong Iya, iya, iya Kalau lu baru-baru? Nggak lama juga 5 tahun lebih lah Kenapa sih? Memutuskan nggak ngerokok? Emang? Ada Gue Kalau gue sih Suka setiap tahun baru tuh suka Apa sih ah? Pengen Resolusi lah gitu Putau aja kan tahun 2000 Pas di tahun baru Pas di tahun baru 2000 Nanti Iya Iya Tahun baru 2001 Pakau lagi Dan gitu Sampai airnya mentok ke alkohol Iya Kalau alkohol sih Ini juga sih udah Apa Napsu masih pengen Tapi body udah Alkohol ke badan Nggak enak banget Kalau nggak Nggak nyaman gitu Apalagi ke perut kan Dan maboknya udah mulai Nggak engg Kan mabok Dulu biasanya mabok buat engg Ngarian joy Ngarian joy Ngarian joy Wah ini Nggak seru nih Terus Ngeganti Apa ya Namanya Rasa-rasa fly Rasa-rasa itu tuh Pakai apa Kadang-kadang ada Kalau kita kan dalam kasusnya Pas bikin lagu Kadang-kadang Kalau lagi Apa namanya Kalau lagi Kalau lagi Asik gitu Bikin lagu Kita suka Ngerasain ada Seperti dulu Seperti dulu Gitu Tapi kalau gue udah tau sih Ngel Maksudnya Nyimeng Oh gini Nyabu-nyabu Jadi nggak usah pake Gue udah bisa Programnya ada Udah programnya ada Udah 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 ada presetnya Iya kan dulu Katanya orang yang pake itu Ya ngedapetin beberapa Rasa yang nggak bisa Nggak bisa digantiin Kalau kita nggak pake itu Tapi Kan Ngerokok pun udah nggak Sempet Berapa bulan Zaman dulu kan Kalau take vokal aja Gitu kan Itu akhirnya begitu Berhenti rokok Tiga bulan kali ya Itu kalau take vokal Kebingungan Ngari Ngari penjangan Akhirnya Cari pensil Taruh sini Baru bisa Ritual-ritualnya itu Yang bikin Rindu ya Ritualnya yang dirindukan Kalau yang lainnya sih Enggak Jadi sekarang masih suka Ngeletekin Riglis Tim Magudanggarung Masih suges Gak Ngelet Si Magudang Jabut duluan Si gue yang bukain Iya Cuman emang Kalau yang paling parah Susah Berhenti ya Itu ya Si Putau itu Putau Iya Jadi kalau total Berapa lama Aktif di Perputauan 94 ke 2000 Sebentar ya Iya Enaknya gak cuman sebentar Iya Enak Setahun-dua tahun Sisanya Neraka Munia Iya Kalau disebutin ya 6 tahun ya Sebentar Umur kita juga udah gocap gitu kan Tapi begitu kita kaliin 365 hari Dan setiap harinya Kita harus akal Itu banyak ya Banyak Goflok ya Lo tuh dulu Awal pertama pake Tapi udah cimeng dulu Pasti dong Udah cimeng dulu Biasa era jaman dulu Minum Rokok Nyimeng Akhirnya Nyangkutnya yang paling berat Gara-gara salah Gara-gara Itu marketing Marketing bandar Pinter Akhir lama Heroin Putau Gue pikir kan Minuman kan Ntar malam gue bawain ya Putau Ini siapin Es batuk Gue siapin gelas Marah mirip-mirip sama Kamput kan Zaman dulu ya Kamput minuman ya Putau 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 Kok dibakar nih Di drag Ini apa Putau Kok Makainya gitu Oh gak disuntik Gak apa-apa kali Gitu Gak soalnya nyangkut Dan sebentar banget Maksudnya Kita pake Mungkin Hitungan 2 minggu Kita udah jadi Tidak bisa Jangan bisa Maka itu 2 minggu Udah tergantung Setelah era muntah-muntah Lewat Besoknya Besoknya Rindu Kemalem apaan tuh ya Kan gitu Kita inget waktu Pertama makanya Di Bali Popis Gang Popis Habis itu kita ke Lombok Kan belum ngerti Sakal Tapi sampe Lombok tuh udah Rasa gimana Udah lagi Jadi perasaan Ini apa sih Kemalian asli Apaan tuh ya Bali lagi Padahal baru nyampe Lombok Dan waktu itu Kita juga Masih kekurangan informasi Kalau Sampai sekarang gak ada Kalau lo pake ini Hasilnya begini Kalau ngobat Udah ada Ringkungan kita Udah ada Minum Anak-anak sekarang Gue selalu bilang Kalau mau kemana-mana Baca peta dulu Mau bekaul juga Harus tahu dulu Segala macem Ada kebohongan Atau kesalah Trik-trik Apa ada Marketing beda Juga pintar Mungkin besok-besok Ada nama baru Mungkin jadi Pink Candy Namanya jadi BTS Gampang pake Tapi kurun waktu 6 tahun itu Memang Kurun yang terburuk Selama ini Kalau menurut lo Dunia Iya Sama Habis uang Juslah yang uangnya Segunung aja Habis gimana Habis Jadi Makanya itulah Pesannya adalah Memang gak ada Gak ada Manfaatnya bener-bener Sebanyak-banyak Itu Habis Memang Sampai gak berani Ngitungin Saking sedihnya Maksudnya Kan kalau dunia Segala macem Kita usahain Buat Digerus Tabung gas Tabung gas Gede Ini sampe tebet Gak mungkin Rame-rame Sendirian Rame-rame dengan dikit Apalagi orang-orang biasa Makanya banyak orang yang Jadi tukang colong Jadi mali Jadi bandar Jadi bandar Untuk memenuhi Maka Bersin sedikit Rice cooker hilang Rice cooker masih ada Nasinya Jadi bawa ke bandar Kocok-kocok Kalau Kalau ini Gue termasuk suka Nongkrong di BD BD lokal ya BD lokal yang nerima Kayak jam tangan Udah biasa Rice cooker Itu yang gue liat Masih Pas dibuka Masih ada nasinya TV Dulu masih TV tabung kan Ada yang bawa TV Tuker Pake Hemat Gue pegang Belakang tabungnya Masih panas Berarti kan lagi nyala Di bawah ya Gila Itu emaknya lagi Nonton tersanyung Emaknya lagi Terus ke WC Sebentar TV lah TV mana ini Gila Iya iya Tapi berhenti Pengen berhenti Di tahun berapa Pengen berhentinya Awal ya Bukan berhenti terakhir Iya Sebenarnya kan Cuman 2 tahun awal Di tahun ketiga Kita udah Wah ini Gak bisa terkontrol Berhenti tapi Susah Takut Gak tau caranya Kebanyakan sih takut Job keluar negeri Gak pernah diterima Karena Gak bisa bawa Ngilu Iya 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 Empat tahun itu Bener-bener Gelisah antara Bertahan Mau berhenti Gak bisa Sampai akhirnya nyerah Itu tadi Ajak bunda Udah tolong Udah deh Kita Kan sebelumnya Gue Sendiri Pakai lagi Kakak coba berhenti Pakai lagi Ivan Akhirnya sama bunda Udah lo bertiga Di potlot Rame-rame berhenti Ridho gak? Ridho sama Abdi kan bandar Dia gak pake Tapi Bandar yang berhasil Emang bandar yang gak pake Iya Bener-bener Jadi duit Iya Dia berdua gak? Gak pake Iya Tapi Ridho sama Abdi Pengorbanannya Maksudnya Di tengah itu Dia Harus break kan Kita kan gak terima Jok Gak terima apa Berapa bulan Mereka juga berjasa Maksudnya Dua tahun Kita Dikawal terus Jadi Gak dikasih HP Gak dikasih Duang Gak dikasih Kredit card Gak dikasih Apa? Cincil emas Yang gampang dicairin Gak dikasih Gak dikasih Terus kemana aja Dia dibayarin Tapi dikawal Lo boleh kemana aja Tapi dikawal Dan dibayarin Sepuluh orang Jadi kalau ke mal tuh Dikurung gitu Pacaran Ada bodyguardnya Kita tau ada dimana Dua tahun Bisa sih Saat itu Rockstar Diperlakukan Seperti itu Apa yang lo rasa? Orang gue aja Orang biasa ngerasa Kayaknya hak asasi manusia gue Ditopon Memang bener Cuman gak ada cara lain Kalau Kalau jangki putau tuh Memang harus Harus begitu ya Harus seperti itu Treatmentnya Kalau enggak lo Terlalu Terlalu gampang Untuk Relapse-nya Dan Level Bokisnya tuh Itu udah emang Dua dewa Sekali jangkis Tetap jangkis Masalahnya Bisa tuh Ya udah Kamu mau kemana Ke blok M Dua jam ya Ya gak bisa Iya 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 Nilang Nilang Pokoknya gak punya duit Yang penting bisa keluar aja Bener Itu jadi lagi Akalnya banyak Bisa jadi lagi Iya 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 Dan sekarang udah relapse Lo masih ada Ini gak sih Suggest itu masih ada gak sih Sekarang Gak ada sih Udah gak ada ya Gue ke Pembenzin masih Nyung bau bensin nih Gue masih Karena gue pakau di WC Jadi ada Balik Gerinding-gerinding Ada Mungkin kalau gue Dikara-arahin Dicari-cari tempat Mungkin bisa ada Ada memori yang Kepanggil sih Cuman Belum sih Gak ada tempat Gak ada tempat Spesifik gue sih Jadi semuanya tetap Suggest Berarti 4 tahun Lalu Berada di Bawah ya Terpuruk 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 Terus Secara medis Diobatin gak Lo ke dokter gak After Setelah sembuh Baru Enggak ya Selama sakoh sih Selama jangking Jadi pasang badan aja Sakoh sakit sendiri gitu Iya Di dadang awari Iya itu cuman Itu tadi Yang coba berhenti sendiri Itu sendiri Mimin pernah tuh Pernah Di dadang awari Tau sendiri Beler-beler Mencret-mencret Jadi Ya Enggak Sembuh-sembuh Akhirnya Bertiga itu Berhenti Kita ngop Bake opa Cina Ada tuh posternya Situ ntar Kalau mau ambil gambarnya Kayak yang Herbal gitu Ilang tuh Pegal-pegal Atau Juga juga Yahanu juga Yahanu juga Suges juga Suges 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 Dilaun suges Kayaknya kan Gak ada yang bisa Ngegantiin ya Gak ada lah Kecuali dia Kecuali dia Tereak Tereak Mau coba Sama Otak Mau Yahanu Tetep aja Gak bisa ya Karena dikurung Kita juga Pasrah Lewat lah Lewat lah Udah 21 tahun Ini Mudah-mudahan Clean terus Karena Orang bilang Recovery itu Lifetime Proses Betul Jadi kalau kita mati Dalam keadaan clean Baru kita dibilang sembuh Iya kan Sober forever Sober forever Betul Gue dari awal Gak memimpin Kita nih sober Terus Ini perjuangan kita Kayak yang lewatin Apa Apa jalanan ini Alas roba Alas roba Hati-hati Masuk jurang lagi Karena emang Semuda itu kan Betul Semuda itu Untuk kita cari barang itu lagi Dan pakau-pakau lagi Mudah-mudahan Enggak Dak Enggak lagi Amit-amit Amit-amit Ya iya Ya gue balik ke Awal pertama kali Bikin Slank Gue mah Sikini Stone Complex Udah tau Waktu gue SMP Oh iya Iya Karena Stones kan Percik deket Soalnya Hiburan juga dulu Masih jarah kan Jadi Untuk Lagu-lagu Yang kalau kita pengen Ngeliat live Orang bawain Rolling Stones Kalau Kita Ajar Itu Lu udah main juga Enggak Belong Jauh Gue 47 sekarang Beda 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 Jauh Udah berapa tahun Gue 55 tahun ini Desember Berarti lima sama Sri Gue SMP Sampai SMA Di perguruan Sikini Namanya Sikini Stone Complex Berarti itu ada Weli Penyanyi Weli Itu satu sekolah Di Sikini Kiki Boy Abi Masih pada ada tuh Kiki dokter sekarang Di Bandung Dokter Jantung Satu lagi Weli masih Aktif Itu bawain Lagu Rolling Stone Semua Khusus Rolling Stone Jadinya sering Sebenarnya Gara-gara Gue Lama-lama Gue bawain Rolling Stone Ini gak pernah Bikin lagu sendiri Gak pernah Gak bisa Mau nyoba Plagiat Mulu Bosen Plagiat Coba yang bawa lagu sendiri Orang gak mau Tercetus Wah ini harus Punya band Beda Yang Yang bawain lagu sendiri Kakak baru diajak Belum juga Belum juga Lu lagi dimana Kau Gue masih kecil Masih mewi Gue masih kecil Dia kan sepupu Jadi Sempet Tinggal disini juga Masa kecil Umar 16 ya 16 Sama seling Oh Ikut gue aja deh 89 89 Tadinya mau dibuang Ngomong Bunda Kenapa Bandel Aduh Bandel SMP Mega Ria SMP 8 ya SMP 9 Terus Ya udah Kan dia Suka gambar Itu dibuang Ke Ubud aja Di Bali Biar Terjadi pelukis Yang Buat gue Anjir Buat gue aja Ada Dilan-dilan Kita Ntar gue jagain Kita Nyanyi di slang Iya Iya Sekarang Emang udah nyanyi Dari dulu Nyanyi Sama band Bawain apa Iron Maiden Anjir Stone gak main ya Stone kan udah pegangannya CSC Gak mau sambal lah Terus pada tahun itu kan Emang Heavy metal Heavy metal Iron Maiden Quiet Rye Kayak gitu CDC Motley Crue Gitu Tapi Akhirnya Ditarik ke slang Saat Apa Si Kaka ini Udah lulus Gak lulus ya SRP Tapi Setelah waktu itu Emang gak ada penyanyi Oke Terus Instrumental Gitu Jadinya Takung Gitu Eh Ini gak mau Jadi kayak Ngisi ilustrasi Film Beb Instrumental Itu kan lagi Ngumpulin lagu Cari-cari producer Akhirnya dapet Mas Budi Satyo Kayaknya butuh Vokalis Berarti Bareng Bongki Sama Indra Amin pertama Bongki Indra Pai Itu ketemu aja Dimana Sama anak-anak Kalau Bongki Dulu Sempet Gitaris Penggantinya CSC Oke Dia anak SM4 SM4 Dipercikta SMA4 Gambir Gambir Pengganti Gitaris CSC Sampai Waktu Slang ngebentuk Dia ikut Akhirnya keluar Karena kuliah Baru pas saat kita udah Dapet kontrak rekaman Ini udah Harus itu Manager gue nih Bang Deni Udah Bongki balik lagi Main bass Tadi Gitaris Bassnya Siapa di Slang Si Dulu Bang Deni Bang Deni Oh manajernya Amar Hum Tele Juga Dan Udah Alhamdulillah Album pertama Langsung Dib Ia Sweet Sweet Hey Gue tuh Ngemsiin lu pada Di UI Baleirung Serius Lu hampir Lu hampir Gak naik Karena belum lunas Betul Betul Oh Gue ngemsiin Gue bawa anjing Maslah bawa anjing Jadi Gue ngemsiin Disuruh ini Taruh slang belum Slang belum ini Alat udah pengen Ditarik-tarik Ada yang punya ini gak? Handicap Zaman dulu Di Balerung Di Balerung Itu Sekitar Ya Tahun 91 92'an Jadi Si Slangnya juga Baru 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 Awal-awal Dan mungkin Termasuk Grup Indonesia Rock pertama Yang diajak ke kampus Kayaknya Iya 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 Basanya jazz Main disitu Iya Anak jazz Anak jazz Kita main disitu Iya Karena ada jazz Goes to kampus Terus Kalau ada Apa namanya Kayak Musik-musik fakultas Kayaknya Yang jenesis Yang keren-keren Yang keren-keren Kayak Aliran rock Selengean Kayaknya Dulu gak masuk Di Ugi Sering salah satu Yang Ngegongin Yang ngedobrak itu Orang-orang juga Apaan sih Masih Masih begitu Lo merasa gak sih Bahwa Aliran lo itu Maaf Sorry ya Tidak sekeren Kayak yang Genesis Terus Ada dulu lagi nge-top juga Kayak Shopee Yang gitu-gitu Anu Jaman-jaman Jaman-jaman Apa Musik pintar gitu Kalau ini kan musik tongkrong ya Kalau 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 kita Yang bilangnya Ini kita rebel Oke Rebellion Jadi masuknya sebagai Ini rebellion Beda Beda Daripada musik-musik Apa istilahnya Gedongan Gedongan Iya Lo merasa juga itu ada musik gedongan Dulu yang nantono aja sebelum Kita Iya Awalnya Apa dulu Musik rock Indonesia Keberatan gue Aman-aman Dirusak oleh Waduh Tapi gak aman Ada Bagul lagi gak Gue ngeri jatuh jadinya Yaudah Ngerusak ya Karena Isi lirik Kayak dulu Gak ada orang yang pake Enggak Masih tidak Gue Gitu-gitu Gak ada Pergantian Kursi Orang mah pergantian orang ya Ini pergantian kursi Goplog Itu peringatan Gue cepe Berat Gue nih Gue cepe Beratnya Si Aul Iya Gedongan Gedongan ya Musik-musik keren lah Gitu Iya musik-musik keren Kita rebelnya Yang nantono-nya Omian itu gak sukanya Karena Merusaknya itu Di bagian mana Jadi Waktu itu Kita pas lagi keluar Yang nantono lagi produce Grassrock Grassrock Dyson ya Iya Sebagai band yang Juara Kontes melulu Musiknya Progressive Liriknya Kayak puisi Terus kita Musiknya gitu kan Tiga chord gitu Terus liriknya Anjing lah Gitu 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 Jadi ada dua kubu Di God bless Satu Mas Ian Megang God bless Mainkan grassrock Grassrock Eh Megang grassrock Mas Doni Fata Megang gitu Basisnya ya Jadi mereka Wah ini jagoan gue Kita tunggu album kedua aja Gitu Gata mas Ian Tapi gak Sebetulnya mungkin Dia statement itu Pada saat ini Akhirnya jadi Kalau kita pikir Jadi Pemicu Wah gue buktiin Ini album kedua Dan selanjutnya Ada bagusnya juga Iya Cuman Waktu itu sih Ngerasainya Anjing Tapi alam bawah sadar Akhirnya pengen ngebuktiin Bahwa Omongan miring orang Bisa gue lawan Iya Kan awal kita keluar aja Apa Pemberitaan di media Kan Wah Kalau dicari Cuman 10% yang bagus Sisanya yang Wah Seleng Namanya aja udah Seleng Orang Orang akan terkonotasi Sama selengean Iya Anak-anak selengean Mau ngapain sih Gue itu Saking pengen Nyebareng lo tuh Jadi gue tuh Ada studio Yang sering gue mainin nih Main ke studio Nah di studio itu Ada grup Ada Band juga Terus lo mutur Ke Lampung Oke Nah band ini Ke bawah Jadi gue tuh Pengen ikut sebagai kru Waktu itu Tapi tempat terbatas Gue jadi gak ikut Tinggal dengerin doang Kakaknya main mulu Gitu Iya Jadi Jadi gue Gede tuh juga Banyak bersentuhan Sama 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 seleng Sampai akhirnya Si lagu balikin Itu yang Yang bikin gue ngerasa Gue gak sendirian Di dunia ini Menderitanya Ternyata Sekelas seleng aja Menderitanya Itu sama Berapa lama sih Bikin balikin itu Kan lagi aktif-aktifnya itu Iya Sebenernya itu lagu Udah kesimpan lama ya Jadi 97an deh Udah Udah ketulis Tapi Kan kalau kita suka Simpan Sebetulnya itu era 96 ya 96 ya Lagi sedih Tapi baru Album 7 Keluar ini Keluar ini Sekitar 2 tahun lah Tersimpan Di dalam peti Berarti itu Bener-bener Bener-bener 2 tahun pemakaian 94 kan Aktif 96 udah bikin lagi Udah minta balik Cuman 2 tahun aja Bertahan Sisanya Udah minta pulang Udah minta pulang ya Kagak ada lagi yang mau balikin Terus langsung dicuekin Masalahnya Terus Yang bikin video klip Oleg ya Waktu itu Oleg saja Nama-nama yang Menghiasi masa muda gue itu Oleg Sancabahtiar Yang gitu-gitu Yang Dulu tuh gue Tidak Kayaknya gue gak mampu Menjangkau gitu Sekarang gue ada di Tengah-tengah ini Suka hidup tuh suka Suka gimana ya Suka gak Ini yang Momen yang gak kepikiran Sama gue sama sekali dulu nih Bisa ngobrol gitu Gue malah gak nyangka Dulu kita satu frekuensi Tapi gak ketemu gitu Lo kan delivery gue nyari Gimana mau ketemu gitu Gue nyari-nyari Muter-muter gitu Sampai gue tuh kalo stand up Itu ada satu bahan tentang slang Tentang Lagu Bimbing Jangan Menangis Ceritanya gini Jadi Bimbing Jangan Menangis ini Tercipta tuh di ITC Di tren ITC Jadi Bimbing sama kakak lagi jalan Berdua di ITC Kuningan Terus lagi jalan di lorong Itu banyak SPG-SPG nya kan tuh Silahkan kakak Silahkan kakak Ya Bimbing merasa Kok kakak doang Akhirnya Bimbing mojok Bimbing lagi sedih Kakak dateng Bimbing Jangan Menangis Gagak di ITC Perasaan slang gue yang bikin deh Kenapa di ITC silahkan kakak doang Itu pernah luar tuh? Iya Tergantung dari audiens ya Kalau audiensnya kira-kira yang seumuran sama slang gitu ya Yang ngerti Nah itu gue bawain gitu Dan hampir selalu berhasil Karena ada relate semuanya Orang itu pasti pernah ke ITC dan tau Bahwa kalau di ITC tuh silahkan kakak Iya Jurnanonya kakak gitu Kata Bimbing kenapa gue gak ditawa Sekarang gue yang bikin Bimbing lagi sedih Jangan menangis Berarti SPGnya cantik Kalau sekarang jumlah album udah berapa sih? 24 24 Next 25 24 tuh yang terakhir virus Yang vaksin Oh vaksin Januari Januari Satu Tanggal 1 Januari Lagu 3 Dimensi Ada kan tuh? Eh 5 Dimensi Popis Itu lagu wajib Rehab Tasik Malaya itu Di Inaba Kalau nyanyi Nongkram juga Iya ada Dikasih gitar satu Nyanyi yang sering-sering juga Atau boleh main gitu disana? Satu-satunya Boleh cuma hanya beberapa orang yang boleh Karena dibagi-bagi gitu Ini yang udah 6 bulan Ini yang udah ini Belum boleh tuh Kalau yang baru-baru Yang baru mah dikasih Gudang garamnya baru 2 batang Sehari Kalau yang udah lama Jadi Apa namanya Kasta kita ditentukan oleh lamangganya Makin lama makin banyak dapet gudang garam Tanpa timah ya Tanpa timah Karena udah dikasih Langsung-langsung Iya gitu Takut suge Eh kalau suge Spanadol di gerus Cuma supaya dapet Ininya doang Ini gerakannya Gerak Ada yang dapet BR karet kan Ada yang dapet BR karet kan Aduh Apu Iya Iya Situ-situ lagi emang Kalau ngomongnya Masih bakar coklat Aduh ampun Tapi itu masa lalu Kita cuman Masalah tuh Kita boleh liat sedikit-sedikit Kayak spion katanya kan Kita perlu Enggak ngeliat gitu terus ya Bakal nabrak katanya Kalau mau ngeliat belakang Lirik aja spion dikit Terus ketawa-tawa Tapi enak diketawain sih Buat diketawain Kadang memang kita perlu Damai sama Sama masa lalu Iya betul Kalau kita umpetin Dan kita gak ngaku Bahwa kita salah Berarti bener juga dong ya Kalau gue ngeliat orang yang Gak berhasil Rehab itu Karena mereka Suka menangisi Masalah Masalah lalu Akhirnya gak berani Maju ke depan Kalau kita kan ketawain terus Ternyata Abdul juga Masalah lalu kita ketawain Iya Kita udah bisa lewati gitu Jadi begitulah Kalau berhenti Jangan sedih Jangan sedih Ketawain aja dulu Kita bangor Iya Paling deket target Seleng apa ke depan Gitu sekarang lagi Di masa pandemi ini Gak bisa panjang Jauh-jauh Tapi lagi Kalau Kita kan Semenjak pandemi Bikin album vaksin Ini lagi Setiap minggu Di Metro TV Masih itu Gue gak diundang lagi Ntar gitu Iya dong Itu kita bikin acara itu aja Tapi ada porsi stand up Iya Slank up comedy Gantian Gue yang hostnya aja Jadi gue gak harus siapin Bahan stand up Iya Itu tiap minggu ya Kalau kita kan selalu Kalau bikin album tuh Curhat Atau Ngeliat Suasana Iya Tahun itu Sampai hari ini kan Masih pandemi Jadi vaksin ini Masih Masih Yang di setiap hari Dibicarain Belum lah Album baru Belum Belum ada Tapi ngumpulin sih Ambil ngumpulin Kalau vaksinnya itu Emang terinspirasi Dari vaksin Corona Memang bener-bener Album itu Kita buat Di tahun 2020 Di kumpulin materinya Di tahun itu Dibuat secara Jauh-jauh Jauh-jauhan ya Di rumah masing-masing ya Di rumah masing-masing Brainstormingnya Lewat Zoom Bener-bener Rekaman di rumah masing-masing Iya Dan Iya Mulai Maret 2020 Kan yang Sama sekali Ini apa yang terjadi New normal recording Iya Iya Cuman ya Kita adapt aja Adaptasi Adaptasi ya Jadi banyak perenungan Di album itu Soal Soal vaksin Soal Tuhan sedang menegur kita Soal introspeksi Iya Iya Sebenarnya kalau kita Di era pandemi ini Kalau kita Pekak kan kita jadi Dosa apa Umat manusia Mungkin sama alam dosa Sampai setiap hari Kita dicolokin hidung Mulut Iya Disweb Iya Terus apa Selama ini kita Jaman kecil kita Selalu melihat gunung apa Di Sudirman Gunung gede ya Iya Gunung gede Tiba-tiba kan Gunung salak Muncul lagi kan Iya Gara-gara Orang di rumah aja Langit bersih Iya Jadi ya Banyak perenungan yang Terjadi di album itu Iya Kayak Abit Gade juga udah 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 Ngingetin kita kan Berita kepada kawan Mungkin alam Mulai enggan bersahabat Sama kita Karena kita udah terlalu banyak Apa namanya Menganiaya alam Iya Iya Waktu itu Gue ngomong sama Ivan Proses Terus rekamannya itu Enggak pernah ketemu sama sekali kan Enggak Paling video call Video callan aja Nah itu Awalnya tuh Kalau rekaman band itu Gimana sih Bikin lagu nih Dari awal Dari awal Lagu ya Di masa normal nih Terus Kita mau masuk recording Itu apa duluan yang di tag Biasanya Drum Drum Dasar 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 Terus tag drum Bag drum itu Sekaligus semuanya main Atau drum doang sendiri Atau Semuanya main Terus drumnya doang Yang diambil Recording Kalau slang Jarang pake Metronom kan Jadi Rame-rame Kalau dulu sih Rame-rame langsung Jadi kita Gue bawa Misalnya gue bawa lagu Kita langsung main Oke Udah selesai Bagus Ini rapi I take Drumnya yang diambil Setelah drum Baru Ivan Biasanya bass Terus Rido Isi gitar Abdi Baru kakak terakhir Nyanyi Ya pas di New Normal ini Kemarin Sama Cuman akhirnya Gak ketemu Praktis Memang gue bikin dasar Pake Drum Sendiri Pake gitar Iringan gitar Gitar biasa Gitu Laptop Sambil main Gitar Bawa kesini Terus gue Isi drum Baru dikirim Google Drive Ke Ivan Sambil Dasarnya Kita share Di Grup WA Sambil denger Itu dari April Sampai Gue selesai Take 2 November Lama juga ya Kalau yang biasa Berapa lama habis Kalau gitu Kalau yang live-live Langsung Biasanya Bulan puasa Selesai Sebulan Atau yang album Yang di solo Album berapa ya 2-3 Seminggu Seminggu ya Jadi emang kita Itu karena sibuk Kita bisa rekaman Dipojokin Di Di Lokananta Selama seminggu Gadget juga Satu tempat ya Ngabur Seminggu Seminggu Ya selesai Sepuluh lagu Sepuluh lagu Jadi gak ada Waktu pasti ya Enggak Ini berapa lama Satu Albumnya gitu Ada yang nyicil ya Kadang-kadang Kalau lagi susah Karena banyak tour Nyicil Ntar ada satu lagu rekam Ntar berapa bulan kemudian Simpen Tambahin lagi Tambahin Tour udah gak pernah ya Berarti hampir Masuk tahun kedua Gak pernah Tour Iya Apa yang paling lo kangenin Di tour itu Apa yang sebenarnya Udah bosan Sebenarnya tour Kita bikin TV Tour ya Jadi main di Di Open air Tanpa penonton Di Bromo Di Bali Oh iya Waktu itu Toba Ya itu Gak ada penonton tuh Kayak Sekarang ini kan Setiap minggu Masih main di TV Tapi gak ada penonton kan Nonton Dari Zoom Zoom Akhirnya gak punya Apa Cap Cepet capek Cepet capek ya Gak ada aja ngehalin juga gitu 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 Energi penonton yang teriak-teriak itu sebenarnya Masuk ke kita jadi Tenaga kedua buat kita Iya betul betul Disitu ilang Sekarang Gak ada Kalau gue sebagai pelawak ketawa itu Energi buat Buat gue gitu Begitu gue ngelepar jokes Terus Mereka ada yang ketawa Nambah Nah gue sempat ngobrol sama komedian Dia Wah gue blast gak bisa sama sekali Stand up di Virtual Virtual Nah dalam kasusnya lo Tadi sempat ngobrol Lo bilang Kalau gue justru di Di tengah pandemi ini Lumayan banyak Iya Lu set Mindset lo kayak apa gitu Gue sih Waktu Di awal-awalnya tuh Terkena juga tuh Sindrom kayak begitu Kayaknya Ini Seni yang gak bisa ada di Zaman pandemi Virtual Karena gak dapet Gak dapet Apa-apetnya feedback Tapi Kebutuhan ekonomi Bikin Gue harus nerima Itu job gitu Dengan Dengan Resiko gue Terasa gak nyaman gitu Tapi akhirnya Gue siasatin Sekarang kalau gue Virtual Gue kumpulin aja Enak-enak 6-7 orang Di depan gue Jadi gue ngelawak Oh tetep ada orang Iya Oke Gak sih kan Si performernya Yang menyiasat Oh kayak tukul dong Iya Persis Tukul kan butuh Butuh penonton gitu Iya sih Karena ketawa itu nular katanya Sama seperti tepuk tangan Ketawa itu nular Kalau kita denger orang ketawa Kayaknya Ada orang yang pengen ketawa juga Geli Geli Tepuk tangan juga Jadi ya Gue kumpulin aja 6-7 orang Walaupun job virtual Walaupun job virtual Jadi Ya seakan-akan gue perform Buat orang disini ya Kayak di TV aja Jadinya gitu Walaupun gue gak dapet Respon dari penonton Yang bayar gue Yang penting disini Ia salah satu adaptasi Gue itu Itu lah Kita di era pandemi harus Apa Pintar-pintar adaptasi Iya Kalau enggak ya Tergilas Tergilas Kayak ungu ya Gue nanya yang demi waktu Ini kayak pancepondah banget Kata si Siapa gitu Bener nih lagu ini Tapi ternyata itu meledak Tapi gue kadang suka bercanda Sama Ivan Van gue ada lagu Van Iya Eh mana-mana Tapi malu lah Nanti aja deh Itu pasti meledak Gila ketenya Ivan Katanya Ivan gitu Tapi dulu I'm history bright Itu Lama jadinya Iya kan Dari jaman 99 Sudah ada tuh lagu Judulnya masih Indonesia Terus Liriknya kan akhirnya Di rekam SMS kamu Waktu bikin derik Masih pager Sudah lama dong Sekarang udah WA Pas rilis SMS Terpaksa diganti Karena udah ada teknologi SMS Pas rilis SMS Jadi itu lagu Lagu itu Kenapa gak jadi masuk ke album Di tahun 99 Karena Ya itu Ini gak pede Ini lagunya gitu Cuma akhirnya Disikat aja nih Ini justru yang norah-nora Gini Kuta Bisa juga Kuta Bisa juga Kuta Bisa juga itu termasuk Kuta kan lagu paling banyak Lagu sejuta umat Itu Ragu-ragu banget Sharing ke anak-anak Karena merasa Aduh Ini malu nih Ngasih tauan-anak gitu Maksudnya Lu masih ada perasaan gitu Iya Bisa tuh lagu salah satu Yang gue pake buat materi juga tuh Kalau lebih ngelawak ya Ciney Pernah berpikir Tuk pergi Ya jangan pergi mon Kalau pergi Gue siapa ngemenin Potongan-potongan serang Jadi duit Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi masih ada Rasa gak pede itu Mas ada sih Ya kadang lagu meledak itu Ya itu dia Kita gak bisa Gak bisa predict Kadang kita udah yakin Ini lagu kita bikin Buat sukses Karena Secara teori Udah C-A-F-G Foto udah C-A-F-G Tetep aja gak Gak meledak Tapi kadang yang Mau share aja Ragu-ragu Itu emang Waktu yang album pertama tuh Proses pemilihan lagunya Lu sendiri yang Ini atau ada Dari label Produsernya kan Mas Budi Dia indie label Jadi terserah Lu aja gitu Maafkan Itu kan lagu Yang meledak Dalam pertama Itu sebenarnya Maafkanlah aku Itu Permintaan Mas Budi itu Untuk ganti lirik Jadikan lirik Yang lebih 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 Halus Tadinya lagu Tadinya lagu Kupuliarku Itu Courtney Kupuliarku Liriknya Lirik lagu Maafkan itu Courtney maafkan Lagunya Kupuliarku Liriknya Kupuliarku Cuman karena Mas Budi bilang Wah ini terlalu Apa Vulgar ya Coba Tapi lagunya bagus Tarik liriknya Intonasi bagus Dia suka intonasi Tapi liriknya ganti dong Yang ngepop Jadi sekarang nih Kalau gue Lirik si Kupuliarku Masukin ke Maafkan bisa masuk nih Tunggu coba dia Lupa Lupa Tapi Kupuliarku Tunggu Liriknya Akhirnya Tunggu Kupuliarku Baru keluar lagi Di Lagi sedih Jadi di Rave itu Kalau Maafkan Laku Kupuli Kupuliarku Jadi Maafkan itu Buru-buru Lirik buru-buru itu Harus ngerubah Cuman Apa Kita pengennya kan Jantan Apa Walaupun Maafkan disuruh bikin Pop Cinta Tapi Kata-katanya juga kita Kasar-kasarin Kalau sengaja itu Sengaja Jadi kasar-kasarin Karena rebelnya itu Tapi Tapi suruh bikin Lirik pop Muntahnya Satu lagi lagu Yang gue Parodiin Terlalu Manis Tambahin Airnya Manisan Tambahin airnya Iya Oke Terima kasih Bibim kakak Mudah Ngobrol-ngobrol Di sini Mudah-mudahan Berkat terus Sehat terus Dan Lumayan Ketarik Iya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita semua Clean and Sober Sampai mati Amin Boleh tuh Bikin lagu Clean and Sober Sampai mati Featuring Abdel Nah boleh Iya Selengkap komedi Mau itu Mau dong Tapi gue host Jangan ini Kalau ini Ikut terus Iya Gitu Iya Pengisi acara Boleh ganti Tapi Iya Tampung ganti-ganti Iya Hostnya Gue Kan baru gue doang Yang datang kesini Iya Yang mengerti Seleng tuh Siapa lagi Kalo Deal Deal Oke lah Kalau begitu Sampai ketemu lagi Di tamu berikutnya Di Wawancara Aduh Thank you